Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa PSBB transisi selama 14 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah melihat penyebaran virus corona masih terjadi di wilayah ibu kota. PSBB transisi fase pertama diketahui berlangsung sejak 5 Juni dan berakhir 2 Juli 2020, lalu diperpanjang Anies hingga 14 hari ke depan. Sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Anies dalam menerapkan PSBB transisi fase kedua ini. Hal yang menjadi perhatian dalam masa PSBB transisi ialah operasi pasar dan juga KRL, yang menjadi potensi tinggi penularan COVID-19. Mulai Juli ini, Anies akan mengerahkan petugas Satpol PP, ASN, dan personil TNI hingga Polri untuk menjaga secara ketat keramaian di pasar. Anies juga memastikan bahwa PSBB transisi fase kedua ini pihaknya belum akan membuka kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar masih akan dilakukan secara tatap jauh meski tahun ajaran baru akan dimulai pada 3 Juli 2020. Car Free Day akan kembali dibukakan hanya untuk olahraga bersepeda. Hal ini dilakukan agar mendorong masyarakat untuk berolahraga sepeda dibandingkan olahraga jogging yang dapat menimbulkan kerumunan.